Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Bagaimana kabar anda hari ini? Luar biasa Bagaimana kabar anda hari ini? Luar biasa Tadi bapak ibu sudah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa Dari kesempatan kita Bapak Rosat bisa menjadi pelatih dan berikan aplausi kepada kita Luar biasa, saya selalu benar antusias bapak ibu untuk mendengarkan informasi dua kunci tadi ya Kesehatan dan kesehatan begitu luar biasa di Malang Perkenalkan nama saya Guru Supraikno Lata belakang saya seorang perawat Di pendidikan, salah satu pendidikan di Jepura, Papua Kemudian saya kesini adalah Bukan ekspansi ya Bapak ibu Jadi bukan ekspansi dalam tanda kutip mengembangkan bisnis tidak Tetapi melanjutkan pendidikan di S2 Keperawatan Ibrawijaya Kebetulan saya berkenalan dengan beberapa leader dan team player yang ada di Malang Dan saya dipercayakan oleh para pemenang anda Terusnya para leader dan POS Kapel dan GTP yang ada di Malang untuk menselingkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalankan selama ini Seperti itu Terima kasih untuk semuanya Jadi Pertama kali Bapak ibu sebelum saya menjalankan bisnis ini Kesarian saya Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor Yaitu Selalu mengajar di salah satu Politekes Politekes Kesehatan di Jepura Berangkat pagi pulang malam Begitu seterusnya Bapak ibu Itulah aktivitas kami seorang dosen Kemudian Tahun kemarin Tahun 2017 Tepatnya di bulan September Saya diperkenalkan oleh seorang Kepernakan Kepernakan saya Dan Lewat Jadi Kepernakan ini punya suami Diperkenalkan oleh bisnisnya ini kepada saya Akhirnya Saya dipaksakan Bapak ibu waktu itu Ya Asal ini sebaiknya dipaksakan untuk bergabung jadi seperti itu Dan saya melihat Waktu itu pandangan saya masih negatif Bapak ibu Ini bisnis apa ini kan gitu Saya lebih nyaman Bapak ibu di profesi saya Di pekerjaan saya Jadi Saya memandang Mohon maaf Pertama kali saya melihat bisnis ini Belum apa-apa Jadi saya mengatakan sama beliau Saya tidak tertarik dengan bisnis ini Tetap Tetapi beliau tidak putus asa Bapak ibu Terus beliau Apa ya Kerja keras untuk Untuk Apa ya Memberikan edukasi tentang Bisi Bisnis ini yang sebenarnya Saya minta waktu sama dia Waktu itu Saya bilang Saya butuh waktu 4 hari Untuk Memutuskan Apakah bisnis ini Baik untuk saya atau tidak Seperti itu 4 hari kemudian Saya tidak memberi kabar Tapi dia Akhirnya Tepat waktu 4 hari kemudian Dia putuskan Mas bagaimana Mau bergabung atau tidak Kalau mau bergabung Kita sama-sama Jangan bisnis ini Saya ingatakan Ya saya melihat Bisnis ini luar biasa Sejak September Sejak September Saya putuskan untuk bergabung Bapak ibu Dan Luar biasanya Bisnis ini memang Tadi dikatakan dengan presenter kita ya Di sini Sudah ada sertifikat Sariah Artinya apa Bapak ibu Bisnis ini Transparan Jujur Tidak ada Manipulasi Tidak ada penipuan sedikitpun Bapak ibu Kenapa? Karena saya membuktikan sendiri Dan semua jenis saya membuktikan Bahwa Bisnis ini memang transparan Para kecil Bapak ibu Yang mungkin Kadang kita Mengatakan ya Kalau kita presentasi orang Seperti itu Bapak Nanti dapat BMW BMW dari Hongkong Begitu ya Betul-betul Bapak ibu Waktu kemarin Saya berangkat ke Hongkong Karena doanya beliau Seperti itu ya Jadi Karena beliau Biasanya dengan bisnis ini Dia Mendoakan saya Bisnis W Dari Hongkong Seperti itu Akhirnya saya berangkat ke Hongkong Waktu kemarin Bapak ibu Jadi memang doanya orang Luar biasa ya Kekuatan doa itu ya Jadi Jangan Bapak ibu Pesimis Kalau didoakan seperti itu Bapak ibu Aminkan saja Karena di luar sana itu Pasti ada dua pilihan ya Kalau tidak pro kontra Itu sudah pasti Ketika kita menungkan yang pro Ya jangan terlalu berbangga hati Ketika kita menungkan yang kontra Jangan terlalu pesimis Intinya kita Balance Seperti itu Kemudian Bapak ibu Alasan saya Kenapa sih saya Ingin menjalankan bisnis ini Ya Kenapa kok Tidak Karena kebanyakan orang di luar sana Mengatakan gini Tuh Pak guru itu kan Sudah dosen Artinya Kenapa sih kok mau menjalankan bisnis seperti ini Gitu Selalu pertanyaan itu yang selalu muncul Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya Bapak ibu ya Yang pertama adalah Bisnis ini dapat diwariskan Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Presenter kita tadi Kalau di profesi saya Bapak ibu Maaf Bukan saya menjelekan tidak ya Tetapi Ini menjadi pertimbangan saya Ketika saya nanti suatu saat Ya kita semua akan ke arah sana ya Dipanggil Tuhan Kan gitu Katanya menuju ke balik papang Kembaliknya papang Ketika kita sudah menganak ke sana Bapak ibu Maka penghasilan kita dapatkan tidak Bapak ibu Tidak Tidak ya Tentang pensiun Bapak ibu Pensiun itu berapa sih kan Gitu Bisa gak kita masukkan ke anak kita Ke cucu kita Seperti itu Tidak bisa Bapak ibu Ya Itu yang pertama Yang kedua Ini Yang kedua ini Yang kedua Bapak ibu Seorang BNS Ya Waduh Ini kalau sebut BNS Ini kadang sensitif gitu ya Hahaha ASN gitu sekarang ya Jadi Seorang ASN Kalau punya uang di rekening Lebih Gak usah terlalu tinggi tinggi lah 100 juta bapak ibu Pasti sudah dikejar Kejar Kejar siapa bapak ibu KBK Betul sekali Ya Jadi bapak ibu Atau seorang ASN Atau mungkin yang lainnya gitu ya Punya rekening gitu ya Lebih dari 100 juta Itu sudah diinjar bapak ibu Kalau rekeningnya gendut ya Itu dari mana ya ibu Itu pasti sudah diinjar oleh seorang Oleh Tim KPK Seperti itu Karena diduga Melakukan tindakan Beropsi Seperti itu ya Dan itu memang tidak Tidak bisa Tidak bisa nyaman Seorang BNS dengan uang banyak Ya Karena gaji seorang BNS itu berapa sih kan gitu ya Kemudian Tapi Sampai sekarang Antusias warga untuk Mendaftar BNS Masih tinggi ya Luar biasa Bagus Jangan sampai saya bicara begini Langsung turun ya Hahaha Ya kalau turun semua Langsung masuk ke Laptian luar biasa Kan gitu ya Jadi Satu Ini mungkin bisa menjadi pilihan Dua bapak ibu Atau teman-teman Ini lebih banyak Anak muda ya Saya tadi ngomong para leader-leader yang ada di belakang Saya bilang Saya tergesek sekali di Palangi Kenapa? Kenapa? Karena di Papua Masih Mahasiswa itu Sangat tinggi Artinya apa? Dalam Memaned apapun ya Itu lebih Daripada yang lain Ya Itu kelebihan Teman-teman sekalian Kemudian Itu dua hal yang Bapak ibu Bapak ibu Karena presentasi merupakan nafas di bisnis ini Karena kalau Bapak ibu Bercuma Bapak ibu Kita jangka Tidak pernah presentasi Bagaimana kita mau Kembangkan Bagaimana kita mau Bisnis kita mau maju Ya Ini salah satu Reward yang telah Saya terima Bapak ibu Ya Jadi Waktu saya Lolos ini Bapak ibu Challenge ini Ke Hongkong ini Saya tidak percaya Saya mengatakan Benarkah saya lolos ke Hongkong Waktu itu ya Jadi saya bilang Saya mengatakan sama affiliate saya Ap Betul kak saya ke Hongkong hari ini Saya bilang Betul-betul Ayo mas Kita berangkat ke Hongkong Saya tidak percaya Saya bilang Enggak harus urus ke paspor Saya bingung Aduh paspor ya Waktu itu saya bingung Bapak ibu Artinya gini Paspor ini Untuk apa gitu kan Betul Ini harus Ini bedanya Apa namanya Tidak Jadi memang Betul-betul waktu itu Dan affiliate saya Memaksakan saya Harus urus paspor Anda lolos Ke Hongkong Akhirnya saya memutuskan Bapak ibu Dan luar biasanya Bukan saya sendirian Saya bisa mengajak Dokterin saya Untuk sama-sama ke Hongkong Bapak ibu Jadi tanggal 6 Sampai tanggal 9 Februari Saya yakin disini Para lidah-lidah juga Sebagian kita sama-sama Waktu itu sekitar 600 orang Bapak ibu Dari seluruh Indonesia Kita ada dua kloter Kloter pertama 300 Kloter kedua 300 Seperti itu Dan cuaca disana sangat ekstrim Ya Begitu dinginnya Sekitar 7 derajat Waktu itu Bapak ibu Jadi Kloter pertama Banyak tumbang Bapak ibu Dan gak kuat Cuaca ekstrim disana Akhirnya Kembali Dikembalikan sebelum waktunya Jadi sakit Ya memang Makanya kita harus betul-betul siap Ya Artinya ketika kondisi disana ekstrim Kita sudah siapkan untuk perangkatnya Ya Untuk pakaian hangat Jadi Ini Kami waktu itu di bandara internasional ya Sukarnata Jengkareng Kemudian Disana itu foto bersama dengan aplen saya dan Dari kepala cabang Asia Tenggara ya Kemudian Ini aktivitas kami dan ini Kami di salah satu restoran Ya Bapak ibu Restoran ini Restoran sebenarnya untuk VIP Bapak ibu Jadi Yang boleh makan disini Itu sebenarnya Penjabat negara Presiden penjabat negara Ataupun artis-artis yang Level-levelnya Terkenal gitu ya Nah Kita dibawa kesini Bapak ibu Itu restorannya di tengah laut Luar biasanya itu ya Dan ini nanya lagi Bapak ibu Grafis Bapak ibu Grafis Kita nanya pesawat saja China Airlines itu Mas KP China Airlines itu Bapak ibu Disitnya itu tertulis apa? Tiense Wiss Jadi itu semua penumpang Dalam pesawat China Airlines Itu semua Tiense Bagus banget Bapak ibu Ya Kalau saya cerita begitu merinding ya Artinya Ini bisnis kita Bapak ibu Bukan bisnisnya orang lain ya Dan ini kami Foto bersama waktu itu Ya Di Ini biasanya Menjadi background kalender ya Bapak ibu Biasanya seperti itu Background kalender Dan ini kami Betul-betul berada di Tempat tersebut Ya Betul-betul Berdiri di tempat tersebut Yang burunya menjadi Apa ya Pimpinan Toanya Ini kalian bagus sekali ya Sekarang Saya sudah menikmatinya Waktu itu ya Luar biasanya Ya Oke Bapak ibu Ini Jadi reward itu ada dua Bapak ibu ya Bisa dikeluarkan oleh clients Tiense itu adalah Suatu perusahaan yang memang Menyediakan produk ya Perusahaan intinya Perusahaan besar ya Dan One Vision Itu adalah Satu organisasi pendukung yang Menyediakan sistemnya Nah tetapi Masing-masing ini Juga mengembangkan suatu promo Atau suatu challenge ya Untuk keluar negeri Bapak ibu Kalau yang sebelah sini ya Di sebelah kanan ini Ini DHO Ya Dream Melindai One Vision Ini yang mengeluarkan Challenge-nya ada dari One Vision Seperti itu Dan itu Waktu itu dikasih target ya Bapak ibu Siapa yang bisa mencapai level Promstar Selama empat bulan berturut-turut Berangkat ke Korea Selatan Free Bapak ibu Gratis Dan saya Bapak ibu Kan saya semuanya Bapak ibu ya Tetapi saya ingin membuktikan Bahwa memang One Vision Tiense itu tidak bohong Benar-benar Bapak ibu menjutkan itu Saya mencapai Promstar empat bulan Bapak ibu Ya Dan saya dipastikan Free Berangkat ke Korea Selatan Pada bulan November Kemudian Yang di sebelah kiri ini Itu Cina Tiense Ya I did trip Dan masih ongoing Artinya Ini masih dalam challenge Bapak ibu Kita dikasih target Oleh Tiense itu empat bulan Ya empat bulan Dan Ini bulan ketiga Ya Dua bulan sudah saya lolos ya Bulan Juli Bulan Agustus saya lolos Ada cintang nih Bapak ibu Saya lolos dua bulan Bulan ini bulan ketiga Doakan Kami bisa Sama-sama dengan para leader Yang ada di sini Ini semua bikinnya Bapak ibu ya Jadi semuanya bisa Bapak ibu Tidak melihat latar belakang di sini Bahkan Bahkan Mau tukang batu Mau klinik servis Siapapun Bisa Bapak ibu Bapak ibu Banyak sekali Bapak ibu Ya Yang bisa lolos Berangkat ke luar negeri Jadi Di Rencananya nih Bapak ibu Yang saya dengar Ya di Cina nanti Itu akan diadakan Pada saat itu Sekaligus Selebration untuk Ini Ulang tahun Tians Internasional Dan pada saat itu juga Penerimaan Atau pemberian reward Berubah Berubah BW Yards Plan Vila Bapak ibu Di tempat tersebut Di Cina Dan kita Kita akan di sana Bapak ibu Ya Kita akan menyaksikan langsung Acara besar Acara Internasional di sana Bapak ibu Yang akan dibuka langsung Oleh Pendiri kita Presiden Tians Di sini Bapak ibu Di sini saya ingin Memberikan Apa namanya Gambaran bahwa Ini jangan sampai Bapak ibu Di luar sana mungkin Ada mengatakan Iya Ada kan Enak sekali Berada di atas Kemudian Nanti yang di bawah Yang akan berubah Itu kan bahasa umum biasanya Terjadi seperti itu ya Nah Saya ingin mengubahkan apa Bapak ibu Ini dong yang saya Beliau juga Dulunya Sebelum beliau masuk di bisnis ini Beliau Menghidap Maaf Penyakit kanker bayu Kita diumpah Bapak ibu Waktu itu beliau sudah kemana-mana Ya Sudah angkat tangan Karena dokter sudah polis umurnya beliau Ya Kurang Kurang dari satu tahun Dan beliau waktu itu ketemu dengan kita Kita kenalkan bisnis ini Kita kenalkan produk-produk Tians dan Ya Alhamdulillah Beliau bisa sembuh oleh produk Tians Yang sangat luar biasa Terima kasih 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 ождak Apasya positif Artinya Apa bapak ibu Intinya itu menjadi kekuatan Pak Vis mengatakan impian Khususan kita sebenarnya ada di IMPIAN karena IMPIAN awesome Woodennya teknis Jadi kalo Bapak ibu punya impian itu kuat Bapak ibu bapak ibu yakin bahwa Saya pasti bisa Pasti bisa bapak ibu Dan itu saya buktikan, Bapak ibu Saya mengatakan sama lidah-lidah saya waktu ada di sana Jadi ceritanya gini Bapak Ibu Waktu itu ada yang mau pengejaran Korea Selatan ya Jadi itu kan harus ada crown, crown star Di sana yang mencapai crown star itu semuanya Bronze lion above, artinya bronze lion atas Kemudian yang kebawah tidak ada Bapak Ibu Tetapi saya modal impian akhirnya saya bisa meraih itu semua Jadi modal satu adalah impian Kemudian yang berikutnya adalah Ini sedikit yang saya singgung Bapak Ibu PBO, kenapa saya tulis harga mati Kalau mungkin angkatan anggota militer mengatakan NKRI Kalau kita di bisnis ini PBO Parameter bisnis one vision Ini yang harus Bapak Ibu lalui Kalau mau cepat perkembangan bisnisnya Pastikan pertama kali masuk, crown producer Setelah itu naik royal Terus crown, ambatado, pajisit Seperti itu Bapak Ibu Dan itu terus menjadi rutinitas Dan itu harus kita berdubrikas di burung Percaya Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu bisa lalu ini Perkembangan Bapak Ibu dan seluruh tim Pasti akan cepat Dan dampaknya akan fonset dan tentunya bonus Itu mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu Para sharing zaman ini Sampai bermanfaat Terima kasih Kami jumpa lagi Bapak Ibu bisa Sampai jumpa lagi Kami jumpa lagi Kami jumpa lagi Kami jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax